Oleh karena itu, kekayaan yang ada di depan mata kita, rasa berlebihan. Jadi anomali cuaca menjadi bagian-bagian dari keseharian kehidupan kita. Oleh karena itu, semua pilihan diberantikan instrumen menghadapi pangan, lebih khusus kita tidak boleh merasa kita oke-oke saja. Harus tetap menjadi sebuah note yang kuat untuk kita. Kemudian terganggungnya ketersediaan pangan mata jiwa harus menjadi bagian dari perhatian tidak hanya kementerian pertanian lain sebagainya. Kalau begitu, membutuhkan lagi fakultas teknik untuk masuk ke dalam sana. Kemudian ada cara bertindak tiga, penguatan cadangan logistik. Cadangan logistik dimulai dari desa, ada lumbung pangan desa, di kejamatan ada komando serati di penggilingan. Agar tiap kejamatan punya, memang RMO yang sudah sampai pada packaging. RMO yang bisa melakukan packaging by vacuum. Bahkan kemungkinan saja ada mesin-mesin yang bisa memberi oksonisasi bagi buah yang ada sehingga punya daya tahan, punya aroma yang bisa diintervensi. Ini membutuhkan pendekatan bekalan teknologi. Kemudian ada lumbung pangan provinsi. Kalau semangat ini cuma lumbung pangan nasional oleh bulog, saya kira sudah saatnya kita buat lumbung pangan provinsi. Dan lumbung pangan kabupaten. Sehingga masalah makanan, yang pertama yang sehingga yang harusnya petani itu adalah bentuk dari kesejahteraan petani yang terus meningkat. Masa COVID pun meningkat. Bahkan di pergubunan sudah 110 persen. Itu, Pak. Maafir, saya hanya kasih lihat dan seluruh lapangan total yang terus yang nanti, yang angkat-angkat, yang pakai motor, ojek, bomb bawah, gabah, dan lain-lain. Itu kan semua harus dihitung sebenarnya. Ini yang sedih saja. Bapak dari sekalian, saya kira kurang lebih masih banyak akhir. Semua tersedia di masa seperti apa pendekatan yang harus lakukan kita di mana. Di mana ada tunai luas daerahnya. Orang dengan teknik se-Indonesia, saya mau dikonsepsi ke atas. Dan saya mempersiapkan lapangan. Bahkan saya tunggu lebih cepat lebih bagus. Minimal Januari. Terima kasih, Pak Menteri. Nah, mungkin Pak Menteri masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau saya lihat, saya lihat waktu itu. Boleh, Pak Menteri? Boleh, boleh. Siap, Pak Satori. Pak Satori, saya lihat pertanyaannya di chat. Silahkan, Pak Satori. Silahkan. Silahkan, Pak Satori. Baik. Terima kasih, Pak Seki. Terima kasih. Terima kasih.